Halo Assalamualaikum, balik lagi sama gue Vera Hari ini lumayan cerah walau cuaca lumayan dingin Suhunya masih di bawah 5 derajat Kali ini aku mau kasih tau kalian Apa itu yang namanya trotoar Jalan yang dibuat untuk jalur sepeda maupun pejalan kaki Jadi kalau jalurnya sudah memang ada 2 ruas Jadi kalau mau bikin jalur trotoar untuk yang bersepeda dan pejalan kaki Seperti bagaimana, aku akan perlihatkan contohnya Sekaligus apa itu yang namanya naturalisasi sungai Yuk ikutin aku Dari jauh ada gunung daise Aku kasih tau dulu ya, kita ke arah pinggir jalan sebentar Nah sekarang aku sudah ada di pinggir ruas jalan Ini jalur untuk orang yang menggunakan sepeda maupun pejalan kaki Di sana ada 2 jalur yang ke arah sana dan arah berlawanannya 2 jalur Jadi kalau untuk membuat jalur untuk orang yang menggunakan sepeda atau pejalan kaki Mau tidak mau harus diperluas lagi ke arah kanan dan kiri jalan Seperti ini, kita lihat ya Nah ini untuk pejalan kaki Dan jalur sepeda Sedangkan ruas jalan tidak boleh dikurangi Ruas jalan yang 2 jalur tidak boleh dikurangi Yang ada harus diperluas ke sisi jalan Ini masih belum selesai Masih ada proyek lagi ke arah sana Itu masih ditutup sana ya Ke arah sana masih ada proyek lagi untuk perluasan pengguna sepeda Jadi bukan ruas jalannya yang tadinya 2 dijadikan 1 Untuk membuat ruas jalur orang yang memakai sepeda Tetapi dari 2 ruas tersebut dilebarkan lagi ke kanan maupun ke kiri Untuk jalur pesepeda Kalau tidak mungkin diperluas Tidak boleh Kalau bahasa sini apa ya Muriari Memaksakan bikin jalur sepeda Tetapi jalur yang memang Kecuali itu ada di pedesaan ya Mungkin jalurnya tidak terlalu banyak memakai kendaraan umum Ataupun kendaraan pribadi Tapi kalau di kota Tentu saja Yang memakai kendaraan Roda 4 lebih banyak lagi Kalau memang Mau memaksakan orang untuk berhenti Menggunakan kendaraan pribadi Ditetipkan dulu dari awalnya Bukan langsung Digeber Jalannya Dibikin macet Kira-kira seperti itu Contoh ruas jalan untuk sepeda Dan satu lagi yang harus kita ingat Pentingnya Ruas 2 jalan di sekitaran kota Jadi kalau misalnya ada ambulans Masih ada sisi jalan yang bisa Untuk orang lain Mepet semua ke arah sini Dan satu ruas diberikan khusus untuk ambulans lewat Menyelamatkan nyawa orang lain Sudah pasti itu yang harus diutamakan Ruas jalan bukan sekedar Untuk bulat balik Mainin proyek saja Nah ini kita lagi menuju Ke sungai yang Dinaturalisasi ya Ada di sisi kanan Dan di sisi kiri Nanti aku kasih unjuk Detilnya kayak gimana Ini sungai yang dinaturalisasi Halo sekarang aku sudah sampai Di lokasi sungai yang dinaturalisasi Aku akan jelaskan bagaimana Keadaan disini Langsung aja ya Nah itu disana sungainya ya Jadi Sungainya memang Mungkin Bukannya dikeruk Di perdalam Atau disolet Atau bagaimana Tapi di perluas ke sisi kanan Maupun ke sisi kiri Kalau disana Cukup dibikin beton saja Nggak semuanya sih Nggak semuanya di beton Ada beberapa sisi saja Sedangkan untuk di sisi sini Di perluas Dijadikan seperti ini Ini lapangan bola Kemudian Lihat Ruas jalan setinggi mungkin dibuat Dan Kanan kirinya Di sisi jalan Sebelum nanjak ke atas Ini dibuat bebatuan Untuk tepat duduk Pada orang-orang yang menonton bola Di saat ada pertunjukan bola Atau anak-anak main Orang tuanya ngawasin disini Nah disana Sungainya Ini yang namanya Naturalisasi Atau Ada juga Di ujung sana tuh Dekat gol ya Itu ada ruas jalan Itu tracking Untuk orang yang Jogging Atau bersepeda Jadi Yang namanya sungai dinaturalisasi itu Kalau tidak diperluas Sisi kanan Maupun sisi kirinya Sudah merupakan hal yang mustahil Dan mustahal banget Ini yang namanya naturalisasi Bukan sekedar bahasa Tapi Memang kenyataannya Seperti ini Dibikin seperti itu Ruas jalan dibikin setinggi ini Dan Jadi kalaupun airnya meluap Dia tidak akan naik ke atas Sudah ada tempat yang bisa menampung Segitu luasnya Terima kasih Nah ini yang namanya Naturalisasi Jadi Kalaupun air meluap Lapangan bola ini Karena tidak ada bebatuan Masih semuanya tanah Natural Dia bisa menyerap air Dan ruas jalan dibuat setinggi ini Lihat ya Ada berapa tangga ini Kalau kita hitung Setinggi ini Sama tanah diserap Dan air Tidak meluap ke Jalan Jadi seperti itu Yang namanya Naturalisasi Mudah-mudahan Tidak hanya sekedar bahasa Masyarakat Jadi bisa tahu Apa itu naturalisasi Benar-benar Membutuhkan Berapa banyak ruas Yang harus digusur Kalau mau Dinaturalisasi Seperti ini Keadaannya Bukan sekedar Bahasa Yang santun Ataupun Janji manis Sebelaka Yuk Belajar lihat kenyataan Yuk Belajar lihat kenyataan Dan Salah satunya Tadi aku sudah kasih lihat Contohnya Sungai yang dinaturalisasi Jadi Kalau memang Tidak ada penggusuran Seluas-luasnya Ke arah kanan Maupun ke kiri Hal yang sangat Mustahil Dan mustahal banget Jadi Daripada kita dengar Janji manis Lip service Cari tahu Dan Assalamualaikum